Nah, ini adalah polenergi 520, di mana dia punya omega 3 dan omega 6 juga. Jadi, biasanya, kalau misalnya ada masalah di GERD juga, biasanya kadang empedunya suka bermasalah juga. Nah, ini bisa kita kasih omega 3, omega 6. Kemudian, dia kaya akan vitamin mineral, tadi vitaminnya, mineralnya ini sangat komplit. Kemudian, ini untuk meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, sehingga dia meningkatkan stamina. Kemudian, mempercepat proses penyembuhan karena tadi di dalamnya ada asam amino esensial. Kadang kita bisa makan, bisa makan atau bisa dapat dari makanan, tapi asam amino esensialnya itu tidak terlalu banyak kalau misalnya dari makanan, sehingga kita butuh suplemen. Nah, suplemen-suplemen itu biasanya tidak ada yang memiliki kandungan asam amino esensial yang selengkap dari polenergi ini. Makanya, biasanya kayak misalnya ada yang punya sakit diabetes, kenapa bisa terjadi perbaikan? Ya, karena pankreasnya itu juga biasanya diperbaiki, dibangun lagi oleh si polenergi ini. Makanya, orang diabetes bisa merasakan kesembuhan. Nah, kemudian dia memperbelancar peredaran darah. Jadi, kalau misalnya ada yang sakit anemia, atau biasanya karena dia asam lambungnya meningkat, dia bisa menyebabkan perdarahan di lambung karena hal tersebut. Nah, karena ada perdarahan itu, maka biasanya ada orang-orang kalau udah gerd-nya parah, mahnya parah, perdarahan di lambung, nah, biasanya HB akan turun. Nah, polenergi ini bisa untuk membantu meningkatkan HB-nya. Jadi, untuk membantu memperlancar peredaran darahnya. Karena peredaran darahnya lancar, maka biasanya HB-nya akan dibangun atau dibentuk lagi, sehingga yang punya masalah di HB, atau misalnya anemia, dia bisa ditingkatkan.